Halo, 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 halo. Kok kaku gitu sih? Yang semangat. Halo. Oke, disini kita mau tanya-tanya seputar kehidupannya Ika sama Lio. Mungkin boleh dibagi-bagi sama dia Zez ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan klasik sih soal dunia kalian. Boleh nonton tanggal jadian kalian? Waduh, ini tanggal jadian. Ini yang mau jawab siapa? Coba. Gak tau aku. Oke, kalau udah nikah mungkin bisa dikasih tau tanggal penikahan kali ya? Nah ini suka, jasa juga. Jadi kita tuh nikah dua kali kali. Dua sekali. Dua kali acara maksudnya. Cuma kalau akadnya itu tanggal. Tanggal berapa ya? Kita sudah lupa. 6 September. Oke. 6 September. Oke. 6 September 2020. Sala. 2021. 2021. Oke. Karena nikahnya tuh pandemi. Jadi kita akak piku. Oke. Jadi masih baru banget ya? Betul masih baru. Tapi kalau pacarnya udah berapa lama nih? Duh. Caranya setahun aja. Setahun. Cepet kok kita. Oke. Gak ada. Gak ada. Gak ada tanggal-tanggal jadian. Jadi di jalanin aja. Iya. Oh iya. Iya. Tapi kalau kenalnya mulai tahun berapa nih? Kalau kenalnya? 2019. 2019 Oktober. Tanggal jadian kita. Tanggal 2 bulan. Dua tahun. 2021. Oh. Baru setahun ya? Iya. Kemarin kita baru setahun. Nah. Itu loh. Siapa nih yang dikonflest? Atau dari bulan? Iya. Saya. Aku dulu. Kalau ngomong suka duluan aku. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Karena kita menganut ini ya hubungan. Apa? Berjalan seperti. Jalanin aja. Jadi kita sebenernya dekat. Tapi kita gak pernah ada statement bahwa kita pacaran. Terus tiba-tiba ada yang ngajak nikah gitu ya. Udah. Kayak anak kalau di zaman sekarang. Betul. Langsung aja kita. Oke. Kalau gitu. Gimana sih first date kalian? Atau pertama kali akhirnya kalian bilang. Ya udah deh jalanin aja gitu. Waduh. Ini juga aja ya. Oh. Tau aku. Tapi ada satu tempat yang ini sih. Yang berkesan. Lissa kok. Takok. Ya jadi ada. Ada satu tempat yang kita. Ya itu kan tadi kita gak punya tangan jadinya. Tapi ada satu tempat yang kita berkesan banget itu. Di Starbucks. Kebetulan Starbucksnya dekat sini. Jadi pada waktu itu kita. Ya ketemuan. Dan itu pada waktu itu pas hari Valentine juga. Wow. Ini bisa dibilang setahun ya? Enggak. Setahun ketemuan. Waktu itu. Oh iya iya iya. Dua tahun. Dua tahun ya? Iya. Hamur Dieng. Iya. Enggak nonton. Baru. Pulangnya baru ke Hamur Dieng. Tau. Nonton dulu kan? Iya nonton dulu. Di bioskop. Enggak mbak. Hehehe. Ya first bed kita di kafe. Di view nya pegunungan gitu. Jadi. Jadi. Jadi nuansa romancesnya dapet. Oke. Jadi. Ketama Malisos dari situ ya. Selalu jadinya gak? Dia masih mikir-mikir dulu. Masih menimbang-nimbang. Sok cantik dia ini anaknya. Baru. Tapi akhirnya kan dapet. Ya gimana ya. Ganteng. Ya lah lah ya. Nyaman lah ya. Emang gak bisa ditolak aku tuh. Hehehe. Oke. Nah sekarang ini tahapnya pikiran. Gimana entah kalian selalu tunjuk. Dari beberapa pertanyaannya. Ntar jawabnya tunggu apa-apa ya. Iya. Oke. Yang pertama. Di antara kalian nih. Santi sama Haris. Siapa yang paling kucin? Satu. Dua. Tiga. Hehehe. Aku kok. Kamu lah. Kamu. Hehehe. Satu. Dua. Tiga. Oke. Tidak perlu diperdapatkan kali ini. Sudah pasti. Tiga ya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Enggak. 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 Berarti kita saling melengkapi. Sama-sama bucin saling bucin. Eh. Sama-sama bucin saling bucin. Begitulah. Hehehe. Siapa sih diantara kami ya. Yang paling gampang marah. Satu. Dua. Tiga. Oke. Biasanya marah gara-gara apa tuh misalnya. Yang diitahu. Gampang gak marah sama Diyo-iyo. Ehm. Apa ya? Kalo misalkan aku gak denger. Langsung gak denger dia. Oh. Itu tuh kemudian banget ya. Hehehe. Hehehe. Tunggu dihitung dulu. Biar seru. Biar seru. Oke. Hehehe. Hehehe. Oh Haris ya? Iya. Oke. Itu gimana tuh atasinya saat dikawalkan ke bawah. Ya ditinggalin aja. Gak gak saya lebih diem sih mbak. Diem. Diem-diem aja. Yaudah nanti. Ya baik-baik sendiri. Oh. Karena tidak dihargai kemarahan saya. Ya sudah. Baik-baik sendiri ya? Baik-baik sendiri. Hehehe. Bener. Oke next. Siapa yang paling sering minta maaf duluan? Satu. Dua. Tiga. Tuh. Udah marah-marah sendiri. Ya kan? Minta maaf sendiri. Yang salah siapa yang minta maaf siapa? Hehehe. Seru sekali hubungan ini. Gak ada. Gak. 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 Waduh. Sering minta maaf. Gak. Gak. Sering minta maaf. Cuman lupa. Hanya tuh. Kalau ini kalau yang jelas-jelas. Gampang mengaku ya? Iya. Gak. Tidak susah ya? Enggak. Kadang juga aku. Okay, oke. Gak bang. Aku buat jas. Oh, oke. Ngalah ya? Meskipun silahnya gak pemarah? Ya. Karena dia akan pemarah. Jadi saya harus mengimbangi. sering-sering sering marah ya kan kamu suka marah mencetakan saling melengkapi siapa yang gampang banget cemburuan, satu, dua, tiga saya juga sih iya sama lah, sama-sama sama lah ya tapi paling libet kan aku sih iya ya tau lah ya iya pokoknya gitu kan apesnya dia dapet lagi kak saya, pasti cemburu lah satu, dua, tiga ini gak pernah ini ini gak dia kamu cuman gak ngomong iya sih tapi kamu juga sama sebenernya sama iya cuman gak yang menunjukkan secara iya iya udah dewasa lah ya iya mungkin si remaja dia dong menurut saja dia dong iya dia temen cb ku kan banyak iya 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 temen cb ku juga banyak iya makanya kan itu sama-sama cemburu hahaha masakal masakal oke ini terakhir dari pick one soal yang tunjuk siapa yang paling sabar mengadetin tingkah pasangan satu, dua, tiga hahaha gila nih narsis biasanya dari tika pang bikinnya no sebel apa ya ya mungkin karena ini sih kan kita perbedaan usianya agak jauh ya jadi dari tika ini masih ada ya sedikit jeldisnya itu masih ada gitu kadang terlalu manja atau gimana sih tapi kita ya sabar-sabar aja sih masih pan-pan aja sama sebel tapi suka iya hahaha 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 saya dong yang paling sabar sebab lu tuh pengertian saya dong kamu tuh banyak tingkah sayang hahaha 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 dari ekspresi mukanya udah keliatan ya 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 susah jendri marah hahaha yaudah jalanin aja jalanin aja hahaha apa sih kali tingkah Haris yang paling bikin sebel biasanya? aduh mbak banyak hahaha banyak mbak tolong hahaha banyak ya aduh gak selesai deh kayaknya ini gak udah cerita apa kita perlu pikirkan lagi bukan? iya kayaknya sih jangan dong oke deh kalau gitu langsung aja disini kita bakal main pikuan yang mana harus pilih salah satu dari gua gerika oke yang pertama kalau berantem Haris sama Santi lebih milih diomongin langsung atau diem-diamin dulu? 1,2,3 kalau aku ngomongin langsung gak usah sih diem sih mbak gak mau selesaikan hari itu panjang dulu baru hehehe drama-drama ya pasti pasti hehehe aku suka juga ngomongin langsung daripada Pak Firpan gak sih? oke oke aku didiemin dulu karena biar tenang dulu ini baru diomongin oke jadi kadang ini ya sih yang suka tunggu soalnya tenang dulu gak sih? buat ngomongin cari tangan nonton dikit oke next ya ini ada-ada apa-apanya apa gak ya? silahkan langsung ya 1,2,3 diomongin langsung diomongin langsung kok gak jawab? diomongin langsung diomongin langsung diomongin langsung oke lebih suka langsung aja ya? iyaa next lebih suka lebih suka dincang ke luar atau walipitan di rumah? bentar ya 1,2,3 di rumah di rumah di rumah di rumah enak karena banyak hiburan dan gratis oke lebih hebat juga sih ya? betul di luar rumah di rumah ya? iya berhubung kita belum serumah di luar oke oke gua main sopok iyaa kalo ke januari lebih suka yang indor kayak nomi cafe makan di resto bioskop atau yang order langsung ke alam-alam gitu? semuanya di bagiannya tapi paling sering order ya? iya order kan kamu ngerokok sama oke emang sudah sama-sama yaa sama-sama makanya seperti di cafe yes semuanya alamlah semuanya dan akan di alam tapi kan juga ada iya tapi kita sedang di alam iya tapi kita sedang di alam iya jatuh setuju 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 oke ngikutin diikat ya oke oke pas jalan bareng tuh lebih suka jatuh dengan tangan atau dirampung bukan dengan tangan bukan dengan tangan sih Kalau dirangkul kan agak ribet ya, kalau ganteng tangan gampang ya Kan aku pendek ya, iya agak susah, jadi yang penting ganteng tangan Mending ganteng tangan yang agak simpel gitu Kalau aku sih ngerangkul, gak tau Iya, sama, boleh deh Dirangkul Kalau siapa? Ganteng tangan Agak beda ya Iya, jadi kita rangkul sampai ganteng tangan Nah ini pertanyaannya soal konsep nikah nanti nih, ya semoga ya kan Atau konsep nikah? Kalian suka konsepnya di outdoor atau outdoor? Outdoor Garden party gak sih namanya? Iya, terserah kamu deh saya Outdoor Outdoor sih Outdoor Soalnya kayak Ya seru Gak sumu Kalau panas sumu sih Tapi Apa ya Lebih kayak Asik asik gitu loh Kalau buat rame-rame Lebih seru bukan saya Iya Outdoor sih mbak Di pinggir pantai maunya Oh iya Udah Jangan detail ya Begitnya harus udah tampak makin jelas? Iya Si URM yang semakin turun PPKM semakin tinggi Oke Ini masih ngomongin soalan tentang nikah ya Kalau misalnya nikah Kalian lebih milih bikin pesta yang wow Yang jadi DBA langsung Atau mending buat honeymoon aja ke tempat ini yang kalian beri bang? Tergantung kean cecil Iya Kalau uangnya banyak ya mending dua-duanya Iya Boleh Kalau uangnya Kalau uangnya mepet ya Mending honeymoon sih kalau Iya Disimpen dulu Simple lah Aku suka dari satu yang simple Simple terus buat honeymoon aja gitu Iya Iya Ya buat yang lainnya juga bisa gak harus honeymoon Kalau honeymoon Gak mau nyawa bang Kalau saya sih tergantung ya Kalau uangnya banyak ya Mendingan gak adakan Ini kalau uangnya banyak ya dua-duanya Iya Nanti kan uang buwanya Apa? Buwanya apa ya Uang sawerannya itu loh Iya Lumayan itu Iya Nanti bisa buat honeymoon juga Siapa Jujur ya nih Oh iya iya Siapa yang paling semangat buat ikutan acara hari ini Wow Iya Enggak sama aja Iya Sama-sama Biasa aja Yang gak heboh yang Waaaa Ya tapi kita ini sih seneng ikut berpartisipasi di Untuk pemberiakan acaranya Diatona ini Menyebut valentine ya Iya bener Semangat valentine buat ininya Diatona Diasen ya Dia sih Aku Kenapa dong? Gak tau cewekku malu di depan kamera Oh jadi Kaku Kaku kan kelihatannya Jadi Tapi kamu semangat soalnya Semangat dong Yang baru sama Iya lah Saya dong Kenapa atau gak Karena akhirnya bisa infrim baru pacar? Iya karena bisa Mengungkapkan Apa yang undek-undek Bukan undek-undek Lebih mengungkapkan apa yang Mungkin sebelumnya Belum kita Omongin Obrokan Oke Ini dong boleh Rero sama Tika Saling Mengungkapin Hal yang pengen di muka Mumpul di hari kasih sayang Ya kan Oh Gak kata lagi gini Kayak gini dong Silahkan Mau Rero dulu atau Tika dulu Tika dulu aja kayaknya Sud-sud Dua Gaset apa itu? Sud Jepang Dua Satu Kamu sih Ya buat Tika istriku Terima kasih Setelah mau menjadi Selama hidupku Dan menerima istriku Abad Tika Ya Gila ini ya Hahaha Nah Oke Kalau Tika Untuk Mas Rero Jangan males buat setelika Karena Setelikaan tuh numpuk Terus habis itu Makasih udah mau jemur baju Sabar dan lain-lain Tapi paling penting poinnya itu sih Jangan lupa untuk setelika Ya Ya Emang saya sepenuhnya Menikah merangkap jadi gini ya Bawa rumah tangga Oke Jadi Kita kalau misalnya ketemu sama Palantai di tahun berikutnya Semoga pesannya udah beda ya Iya Amin Oke Lebih romantis Satu lagi sih Apa itu? Semangat kerjanya baru bisa jalan-jalan Siap Biar seperti Raffi Nagita Oh iya Semoga tahun depan Kita menonton video ini Kita sudah Seperti Nagita dan Raffi Ahmad Amin Amin Oke Thank you ya Buat Ika sama Nero Ya Ya buat Santi pacar saya Terimakasih sudah Menerima lelaki yang seperti ini Kuat-kuat dan selalu tambah Menghadapi lelakimu yang Ya 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 Kalau tadi Semoga kerjaannya lancar Cari Apa namanya Duitnya yang banyak Beli cepat nikahin Sayang Pak Gila itu aja sih Gila itu aja sih Amin Kesehatannya sih tetap dijaga Udah Gitu aja Semoga kita bisa ketemu di Kompet Film Film selanjutnya ya Ya Thank you Bye Terimakasih Selah Sudah mau Jadi Sudah mau baik sama aku Mau Minjemin duit buat bayar utang Buat bantu keluarga saya yang Susah Nah Ekonominya Emang Selah ini baik banget Untuk masalah Finansial Dia Jor-joran buat pacarnya Makasih udah Mau Menerima aku yang gak seru ini Sudah Oke Thank you Bagi yang sama silahkan Semoga lancar ya